Dan situasi yang ketiga adalah mereka hampir binasa Ini badai ini benar-benar membinasakan tubuh kita Bisa mematikan Mematikan tubuh ini, mematikan ekonomi, mematikan rohani, mematikan iman Mematikan banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan Dan yang terakhir Ketika dalam keadaan demikian Yang harus dilakukan adalah Kita belajar seperti mudup Datang kepada Yes Baru sadar dan bangunkan Yesus Seringkali saudara ketika kita berada dalam zona yang nyaman Kita tidak ingatkan Tuhan Ketika kita tidak ada badai Kita biasa-biasa saja Kita lupa ada Tuhan Tapi Tuhan izinkan itu terjadi Tujuan cuma satu Supaya kita kembali datang kepada Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!